Selasa pagi, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi berpamitan dengan seluruh pejabat SKPD di Pemerintah Kota Jakarta Utara. Surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama Senin sore. Setelah sempat membuka rapat koordinasi dengan Kepala Suku Dinas, Camat, dan Lurah, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengucapkan salam perpisahan. Rapat yang berlangsung tertutup tersebut berubah menjadi acara perpisahan setelah Rustam menyatakan pengunduran dirinya di hadapan para bawahannya. Rustam mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama setelah kinerjanya dinilai tidak baik oleh Ahok. Setelah mundur, Rustam akan kembali menjadi pegawai negeri sipil. Saya menghadap Pak Gubernur. Saya didampingi oleh Kepala DKD Provinsi DKI Jakarta, Pak Profesor Agus Yuladika. Menghadap Pak Gubernur semarin untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Sekali lagi, saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Jelas ya? Sudah. Alasannya, karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir-terakhir ini, khususnya mulai hari Jumat sampai dengan kemarin. Yang intinya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, yang saya berpikir, ya sudah, saya membutuhkan diri saja. Itu lebih baik.